BAKET BASKETBOL MONTHLY FEBUARI TAHUN 97 NO.79 ini masih pemain lawas DEL CURRI ini masih ada Michael Jordan tahun 79 isinya macam-macam disini ada upper deck yang seri 3 ada istilahnya GRID BALLS ON FIRE ada Chris Webber, Johan Howard ya ini tadi Johan Howard sama Chris Webber Chris Webber, Johan Howard Johan Howard dan Chris Webber kita lihat ini tim Hardaway dengan Michael Jordan jadi Chris Webber sama Johan Howard main di Bullets ini tahun 97 sebelum Chris Moon selalu ada short prints disini cerita tentang NBA di masa lalu Bill Russell kemudian ada model baru Z-Force Skybox tahun tahun 1997 Syaki O'Neill masih main di Lakers seperti ini dari Flair tahun 1997 juga ada Kobe Bryant ini model kartunya berbentuk kostum oke yang menarik ada review tentang Jordan Michael Michael Jordan sebagai bad name of Chicago Bulls tahun 90-an oh tahun 85 oke masih di Chicago Bulls sampai dia pensiun ini ada Grand Hill kemudian ada kartu yang seperti puzzle di Orlando Magic Team Hardaway dengan Horace Grand Unfair New Hardaway ini perfect fit dari Stadium Club kemudian Scottie Pippen ini juga kartu yang diboro dari Chicago Bulls nomor 33 kemudian ada seri Gladiator lagi-lagi Saki O'Neill kemain lama tahun 70 Air Monroe Baltimore kemudian ada Dickey Enberg Nonser Lenn Wilkins dari Seattle Supersonic ini ada Chris Webber kembali ini ada cukup bermain bagus dengan Johan Howard Jerry Steckhouse tahun tahun 1997 David Robinson Michael Jordan kembali ini Super Team setiap tim ada Super Teamnya 3 sekawan kemudian ada David Robinson dengan Michael Jordan di Tops NBA 50 tahun tahun 1997 ini 50 tahun NBA kemudian Great Balls on Fire tanda tangan pemain NBA semua jadi untuk 50 tahun NBA bola-bola ditanda tangan beramai-ramai sign up jadi bola yang ditanda tangan harganya sekian di tahun 1997 video B. Russell Bill Bradley Julius Erving Karim Abdujaba seperti ini tantanannya nomor 1 kartu yang dicari Michael Jordan Grant Hill kemudian Kevin Garnett Charles Oakley Jackie O'Neill Chris Webber Scotty Pippen Alan Everson Sean Cam Denise Rothman Gary Payton Damon Stoddameyer Glenn Rice Alonzo Mourning Marcus Camby oke nah disini Price Guide sejak tahun 1948 sudah ada koleksi kartu seperti ini dari tahun 1994 keluaran dari Bowman tahun 1948 Indonesia baru merdeka dia sudah ngeluarin kartu seperti ini hitam putih masih 6162 dilanjut 70 71 kartunya sudah harganya bisa ratusan dolar disini misalkan kita ambil paling atas Paul Irizine RC 110 dolar oke lanjut sampai beberapa merek munculan TOPS kemudian TOPS tahun 72 73 74 81 83 84 oke dan terakhir tahun 90 punya kartu disini nah ini ada yang menarik untuk penilaian kartu masalah sudut kalau sudutnya ada luka sedikit terus ada yang pernah kesentuh ada yang tumpul ada yang sampai ancur rounded jadi grade nya itu dinilai dari sini ada petunjuknya ada kondisi guide kondisinya seperti ini min berarti bagus perfect corner empat sudut pancik masih tidak ada titik noda kemudian ada sampai excellent very good semacam bisa dicari di bagiannya how to use terus selanjutnya lanjut sampai ke tahun berikutnya ada flare skybox mulai muncul upper deck oops oops juga mulai muncul ini harga-harganya paling tinggi bisa dilihat di sini ada yang sampai 80 dolar bagaimana cara pakai manual ini kita coba cek nah ini kita punya beberapa koleksi kartu kita ambil saja salah satunya untuk kita cek misalkan ini Joe Smith di sini flare 9596 Joe Smith kita cari tahun 9596 ini 9495 masih oke 9596 nah di sini ada flare USA kita lihat yang mirip kartunya sekitar sini oke kita lihat di sini ada nomor urut bila kita tidak ketemu nomor urut ini ini berarti kartu kita relatif murah atau kartu common card ini 328 di sini ada tulisan flare 9596 nah kalau kita beli complete set itu ada 350 nama pemain harganya harganya 40 dolar complete series yang pertama 200 yang complete series kedua 150 total 40 dolar common card dari nomor 1 sampai 350 itu 0,05 semistar 0,1 kita lihat kita lihat nomor 328 nah di sini nomornya tidak urut 1 langsung 18 berarti ini yang ada nilai lebih dari 0,1 kita punya 328 ini 328 Joe Smith nah ini nilain 0,5 dolar pada tahun 97 seperti itu oke jadi kita bisa tiap bulan berlangganan jika mau langsung ke Beckett nya sendiri sekarang satu majalan sekitar 20 dolar per bulan jadi untuk kolektor bisa langsung ke website Beckett.com akan dikirim langsung dari Amerika ke Indonesia menggunakan kantor seperti itu kadang yang mau ditanyakan silahkan langsung ke website Beckett nah ini contoh wishlist di tahun 70-an yang sering orang cari Ray Allen 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 Everson Steve Ness Kobe Bryant Sheriff Abdul Rahim Ray Roger Todd Fuller ini masih Rocky John Willis Marcus Gamby gitu oke semoga bermanfaat dulu harganya masih 3,5 dolar sekarang 22 dolar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih